hai oke guys ini part perintilan yang dibikin panel wood udah selesai jadi hasilnya kayak gini ya guys jadi yang dibikin panel itu ini cover head unit cover saklar AC lubang ini AC yang ada di kanan kiri terus pegangan pintu di bagian door trimnya sama ini gitu jadi ini udah selesai semuanya udah kering ini untuk proses bikin panel wood kayak gini tuh paling cepet dua hari paling lamanya empat harian ya kan tergantung cuaca ya kan karena kalau cuacanya panas dua hari Insyaallah udah selesai ini udah siap kita pasang jadi sekarang langsung aja kita pasang ke mobilnya Oke guys Amin ini part perintilan yang udah di panel wood bisa pasang ini terus ini terus ini sampai bawah sebelah sini juga itu pintu belakang kiri dan pintu belakang kanan jadi untuk bagian dashboard sekarang lebih hidup warnanya karena untuk bagian sini dibagi dikasih aksen kayu atau dikasih aksen panel wood gitu cuman mungkin karena saya sering di akhir-akhir project 16 kemarin ini pasang head unit 10-inch juga Android ini saya agak kurang gimana gitu untuk di project 16 kemarin ini pasang head unit 10-inch juga Android ini saya agak kurang gimana gitu untuk dibagi di bagian sini tapi nggak apa-apa ya kan mungkin karena owner mobil ini masih seneng dengan head unit yang ini ya udah nggak papa begitu guys menjadi untuk pengerjaan project ke-15 ini tinggal nungguin itu ini tuh lampu tinggal nungguin lampu depan dan mendekin lagi sesuai dengan request owner mobil ini Oke Oke guys ini headlamp udah landing nih ya kan kita ganti baru satu set kanan kiri ini saya pakai lampu imitasi ini cuma barangnya import dari dari Malaysia nih guys mereknya HK mana tadi barcode nya ini dia guys NHF jadi untuk headlamp kita ganti baru kanan kiri terus ini untuk foglamp foglampnya akan dipasang baru terus bawah lampu lemnya ini pakai X7 terus untuk Mini Pro G ini saya pakai luminos ini satu produk nih ini kualitasnya udah jangan diragukan lagi cahayanya jos banget oke guys ini kita pasang dulu kesini semuanya ke pemper oke guys lampu foglamp kabelnya udah terpasang nih kesini jalurnya ke dalam saya bikin rapi supaya nggak ketahuan yang satunya lagi lewat sini keluarnya lewat sini guys nah ini dia oke oke hai hai oke guys, ini headlamp barunya udah terpasang nih wah gila, bening banget ya ini udah terpasang, sekarang kita lanjut pasang foglamp ya jadi tadi kabelnya udah kita pasang ini sekarang tinggal pasang rumahnya sama cover foglamp ya ini, apa namanya rumah foglamp ya nih guys nah ini dia ini bukan mica, ini bling oke langsung aja kita pasang ke sana oke guys, ini foglampnya udah terpasang nih ini juga bohlamnya udah terpasang juga tuh jadi untuk bohlamnya kayak begini bentuknya guys yang sebelah sana sama oke langsung aja kita pasang bumper ke sini oke guys, ini udah terpasang nih ya kan lampu sama apa namanya nih mini project nah sekarang ini saya mau lanjut pasang sensor parkir di belakang sini guys nah di belakang sini jadi untuk bagian belakangnya ini ownernya minta dipasang sensor parkir ini kemarin hujan guys aduh mobilnya jadi kotor nih ini lampu depan baru foglamp baru bohlamnya juga baru semua oke langsung aja kita pasang dulu sensor parkir yang ada di belakang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita kunci kontak kunci kontaknya kita on kan dulu baru kita masukin gigi ke mundur nah kedengeran kan bunyi si buzzer sensor mundurnya berarti pemasangan sudah oke dan sudah mantap ini kita matiin lagi guys nah jadi untuk sebelah sini tinggal kita rapiin ya kan terus ini juga untuk karpet bagasi ini diganti pakai karpet mie nanti berikut yang di dalam kabin semua jadi untuk pemasangan sensor mundur sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati